Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 14 Dan ini dia nama anggota kelompok 14 Nah teman-teman disini kita akan membahas mengenai imunologi Ada yang tau gak sih disini imunologi itu apa? Imunologi adalah sebuah study yang berkaitan dengan sistem kekebalan Dan merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran dan biologi Yang sangat penting untuk kehidupan Sistem kekebalan tersebut dapat melindungi tubuh seseorang dari berbagai infeksi dengan sebuah pertahanan Apabila sistem kekebalan tidak berfungsi dengan normal Seberbagai penyakit akan bermunculan seperti alergi, otomonitas, dan kanker Oleh karena itu sistem imun dapat penting sebagai pertahanan tubuh Dari berbagai macam gangguan yang merugikan Nah sekarang kita akan membahas mengenai definisi imunologi Definisi Definisi yang pertama adalah imunos yang berasal dari bahasa latin yang artinya kebal Sedangkan logos yang artinya ilmu Dan yang kedua adalah imunologi atau imunologi Yaitu sistem biologis dan seluler, melekuler, serta fungsional sistem imun Dan yang ketiga adalah sistem imun atau imunisistem Sistem yang terdiri dari melekuler, seluler, jaringan, dan organ yang berperan dalam proteksi atau kekebalan tubuh Dan yang terakhir adalah imunitas yaitu imuniti Yaitu proteksi dari penyakit infeksi History atau sejarah imunitas pertama kali diketahui pada saat terjadinya wabah Atena pada 430 Masehi di Yunani Tashdodes mencatat bahwa orang yang sembuh dari penyakit sebelumnya dapat bertahan tanpa terkena penyakit lagi Laus Paster pada akhir abad ke-19 memperoleh teori kuman penyakit dan memperkenalkan bahwa semua penyakit menular dapat dicegah dengan vaksinasi Selanjutnya ada mekanisme sistem imun Sistem imun adalah sekelompok sel, protein, jaringan, dan organ khusus yang bekerjasama melawan segala hal yang berbahaya bagi tubuh Sistem imun ini terdiri dari banyak komponen, mulai dari sel hingga organ Yang pertama ada sistem imun non-spesifik Merupakan garis utama tubuh yang pertama adalah melawan semua potogen yang masuk ke tubuh Dan berfungsi untuk mencegah terjadinya peradangan setelah adanya luka atau infeksi pada tubuh Yang kedua ada sistem imun spesifik terdiri dari sel limfosit B dan limfosit T Bikrovac dan juga antibody Semua anggota akan menyebar ke seluruh tubuh untuk mengatasi potogen-potogen yang berhasil masuk ke tubuh Nah teman-teman disini juga ada organ penyusun sistem kekebalan tubuh Seperti limpa, nodus limpa, sum-sum tulang, kelenjar timus, tonsil, atau amandel Teman-teman semua bisa membaca dan melihat pengertian organ penyusun sistem kekebalan tubuh Berikut adalah suplikan mengenai imunologi Selamat menyaksikan Nah selanjutnya ada antibody dan antigen Antibody itu apa sih? Antibody adalah bagian dari sistem kekebalan yang bekerja untuk melindungi tubuh Dari zat bahaya seperti virus, bakteri, kuman, zat-zat yang menyebabkan penyakit infeksi Sistem imunitas tubuh akan menghasilkan antibody sesuai dengan banyaknya antigen Lalu antigen itu apa? Antigen merupakan segala zat yang menyebabkan sistem imunitas, daya tahan tubuh, menghasilkan antibody untuk melawannya Alhamdulillah materi sudah selesai Semoga bisa membantu teman-teman semua untuk mengenal mengenai imunologi Cukup sekian dari kelompok kami Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang dimengerti Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Stay safe ya guys